Apa kabar geng? Semoga sehat semua ya. Yuk lanjutkan lagi kisah Adrenalin ini. Sebelumnya posisikan dulu senyaman mungkin dong. Enjoy the movie. Selamat menonton. GAMEN TEACHER EPISODE SEBELA. Lanjutan kisah episode 10. Kacaunya suasana SMA Kaku semakin parah dengan munculnya Kamen Teacher palsu. Ditambah, Misaki Tomoya memprovokasi siswa lain untuk mulai berani nantangin Kamen Teacher. Dan kini, terungkap sudah identitas Keigo sebagai Kamen Teacher hitam oleh Ichimura Sensei. Keigo yang udah sadar lantas dicacar pertanyaan tentang identitasnya oleh Bu Guru. Bu Guru pun gak bosen-bosennya jelasin lagi kalau Kusanagi Sensei udah tenang di alam sana. Dia tidak butuh pembelaan seperti yang dilakukan oleh Keigo. Menurut Ichimura Sensei, ibunya Keigo udah berhasil menyadarkan para muridnya dulu. Buktinya, makamnya tidak pernah sepi dari peziarah yang membawakan bunga untuknya. Tapi Keigo tetap gak habis pikir, jika memang ibunya berhasil dalam mendidik muridnya, kenapa dia harus pergi dan meninggalkan anak-anaknya hidup sebatang karan? Kembali di sekolah, Guta coba nenangin murid-murid yang makin barbar karena orasinya Misaki. Guta pun lantas nanya apa tujuan Misaki melakukan semua ini. Padahal jelas-jelas katanya dia udah tobat, geng. Misaki pun jawab, kalau tujuannya kali ini adalah menghancurkan Kamen Teacher yang menurutnya udah semena-mena. Lanjut pada Kinzo yang punya firasat buruk sama aksi Misaki ini. Bener kan? Misaki ternyata udah nyusun siasat bersama geng barunya. Bagi guru yang tetap belain Kamen Teacher, maka mereka dianggap musuh. Tak berselang, Guta pun kembali ngajar kelas. Dia pun kaget murid-murid pada minggat entah kemana. Kata Bond dan Kondo, temen-temen pada mau beruntak dan memboikot sekolah. Semua ini dilakukan agar Misaki dapat mengendalikan SMA Kaku. Datang juga tuh, Kinzo dan Shishimaru ngasih tau Guta kalau yang dilakukan Misaki sebenernya karena rivalitasnya pada Kinzo semata. Diceritakan bahwa dulu pas kelas 1, Misaki adalah murid yang kuat. Tapi karena kekalahannya pas duel lawan Kinzo, otomatis dia pun kehilangan anak buahnya dong. Merasa gagal menguasai sekolah, Misaki kembali cari pasukan dengan cara kekerasan seperti kasus Kotaru Tempo Hari. Alhasil, mantan anak buahnya bersatu untuk menghajar Misaki. Akibat perselisian inilah terjadi tragedi berdarah yang mengakibatkan dia masuk penjara. Kini Misaki pun kembali untuk balas dendam pada Kinzo dengan merangkul Jinro Brothers demi memuruskan rencananya menguasai SMA Kaku. Kata Kotaru dan Ryota yang ikut Nimbru. Kinzo yang sadar dialah target Misaki sebenernya. Mutusin pergi buat menyelesaikan masalah ini bersama M4. Sementara di Gor sekolah, Misaki ngajak temen-temennya tuh buat menguasai SMA Kaku agar mereka dapat bebas tanpa batas di sekolahan. Karena Kamen Teacher Hitam udah kalah. Kini tinggal beresin sisanya yaitu Kinzo dan M4 agar gak ada lagi penindasan oleh siswa kuat. Merasa semangat atas pencapaian mereka ini, gengnya Misaki setuju-setuju aja buat nantangin para jawara sekolah. Datanglah Kinzo dan M4 menjawab tantangan ini geng. Sedangkan di rumah sakit, Gego merasa tugasnya sebagai Kamen Teacher belum selesai nih. Dia pun memaksakan diri untuk berubah menjadi Kamen Teacher dan pergi ke sekolahan. Ketika tawuran hampir terjadi, untunglah Gota datang nyegah tindakan anarkis ini. Tentunya Misaki jadi emosi rencana tawurannya dirusak. Langsung tanpa pikir panjang, dia pun menghajar Gota. Gengnya Misaki yang lihat kejadian ke sini jadi ragu tuh sama rencananya Misaki. Mereka menganggap kekerasan seperti ini gak ada bedanya dong dengan kekerasan yang dilakuin Kamen Teacher pada murid-murid. Terlihat Gota terus berusaha menyadarkan Misaki tanpa melawan sedikitpun. Tentunya, Kinjo gak tinggal diam dong liat Gota dihajar. Dia nyuruh Gota untuk percaya padanya bahwa kali ini Kinjo bakal menyadarkan Misaki apapun yang terjadi. Kinjo pun berkata pada Misaki karena semua ini berawal dari masalah pribadi mereka berdua. Maka Kinjo rela dipukuli sampai dendam Misaki terbalaskan. Demi menyadarkan Misaki, Kinjo pun minta maaf karena udah bikin Misaki terjebak dalam gelapnya balas dendam. Dengan tekat yang kuat, Kinjo coba melawan tanpa kekerasan. Misaki yang prasudah kalah untuk kedua kalinya, akhirnya menyesal dan mengakui kesalahannya selama ini. Di tengah suasana haru tersebut, datanglah Jinro Brothers mau bikin onar. Sebagai pemegang komando, Misaki merintah keduanya untuk pergi karena rencana dibatalkan. Tapi nasi udah jadi bubur. Jinro Brothers nyerang Misaki dan berkata jika kekacauan selama ini adalah ulah Misaki. Mereka ngaku ditugasin Misaki buat hajar semua murid SMA kaku. Dan tentu aja, keduanya udah dapet izin resmi dari dinas pendidikan untuk bikin onar di sana atas perintah langsung dari staff penanggung jawab program Kamed Teacher. Wow! Ternyata dalang semua kekacauan ini adalah orang yang tak terduga, geng. Di saat tidak ada harapan lagi karena Jinro Brothers terlalu GG, Oke, datanglah komentis terhitam ikut meramaikan. Ketika para murid tengah fokus sama tawuran ini, gak disangka Gota udah transformasi jadi Kamen Teacher Perak dan siap join ikut olahraga. Makin ramai, oi. Untuk pertama kalinya, dua Kamen Teacher menyatukan kekuatan untuk menumpas kejahatan. Dan cerita pun bersambung, geng. Di episode 12, Perang Dimulai.